Kita beralih ke informasi selanjutnya di mana perusahaan raksasa teknologi yang kita tahu namanya Google ini kembali melanjutkan program pengembangan bisnis aplikasi Launchpad Accelerator. Kali ini ada 8 pengembang dari Indonesia yang akan berbagi cerita saat mereka berkunjung ke Silicon Valley, Amerika Serikat di pertengahan Februari lalu. 8 pengembang asal Indonesia diberi pelatihan dan pembinaan oleh Google di Silicon Valley, Amerika Serikat selama 2 pekat. Mereka pun membagi pengalaman istimewanya ini di Jakarta, Kamisya. Salah satu pengembang yang ikut adalah Ruby Emir. Pengembang portal lawangan kerja khusus penyandang disabilitas ini mengaku mendapat banyak kewawasan baru. Kita melihat bahwa untuk membuat produk yang bagus, yang akan digunakan oleh banyak orang, itu kita harus memperhatikan kebutuhan mereka. Jadi kebutuhan pengguna dengan memanfaatkan data-data, dengan menggali feedback dari mereka. Nah itu kita belajar banyak sekali bagaimana caranya menggali customer feedback, menggali data-data dari pengguna yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas produk kita. Bagi usaha rintisan terpilih ini, Google memberikan bantuan dana sebesar 50 ribu dolar Amerika atau sekitar 660 juta rupiah. We check in with them, they meet with us in our, we have a global team, they meet with them every two weeks. We check in with them to see how they're doing, if they're running into any challenges, if they need some more mentoring support. And we actually have a UX, user experience, workshop this Saturday. And most of the startups, I think 7 out of the 8 will be going to this workshop on Saturday. So we will continue to keep in touch with them and ask them how they're progressing and see if they've run into any challenges that we can help them with. Tak berhenti di sini, Google kembali membuka kesempatan bagi pengembang aplikasi untuk mengikuti program Launchpad Accelerator Gelombang ke-2 hingga 31 Maret 2016. Eduard Vityadi, Yohanes Januadi, melaporkan untuk NET.